Pahlawan Gurun Jilid 19. Pertanyaan Chi In Hang tentang hubungan Bing Xia dengan N.I.O.N. menimbulkan kecemasan Bing Xia pula terhadap keselamatan N.I.O.N. Terpaksa ia hanya mengangguk saja karena tidak enak untuk menceritakan hal ikhwal kesalahpahaman N.I.O.N. itu. Terdengar Chi In Hang berkata pula, Nona Beng, engka simpatik sekali terhadap temankah sendiri juga, sahut Bing Xia dengan tersenyum. Coba kau tidak membantu aku, saat ini. Mana bisa terjadi aku dalam perjalanan bersama kau, tentu sejak tadi diriku sudah diringkus oleh yang kianpek. Ah, kembali kau sungkan-sungkan lagi padaku, ujar In Hang dengan rasa hangat. Eh, kembali turun salju, kau dingin tidak? Memangnya kau anggap aku sebagai putri pingitan yang tak tahan angin sahut Bing Xia dengan tertawa. Pemandangan salju justru sangat menarik bagiku, dingin sedikit. Apa halangannya aku dibesarkan di daerah utara sehingga pemandangan seperti ini sudah biasa bagiku, kata In Hang. Sebaliknya aku belum pernah ke Kang Lam, terhadap pemandangan Kang Lam yang indah sudah lama aku ingin menikmatinya. Untuk itu adalah mudah sekali, asal kau menjadi tamu ke rumahku, aku bersedia menjadi petunjuk jalan bagimu untuk pesiar ke seluruh Kang Lam, kata Bing Xia. Apa betul? Jika demikian aku harus berterima kasih lebih dulu padamu. Semoga hari yang ku harap-harapkan itu lekas tiba. Mendengar ucapan orang yang mengandung arti tertentu itu, tanpa terasa air muka Bing Xia menjadi merah. Eh, kau sedang bikin apalagi tanya Chi In Hang dengan tertawa. Aku cuma menguatirkan Nona N.I.O, apalagi yang ku pikirkan? Sebaliknya isi hatimu sendiri belum dikatakan padaku. Tergetar hati Chi In Hang, hampir-hampir ia membeber perasaannya terhadap si Nona. Tapi perkenalan mereka baru beberapa hari saja, sudah tentu ia tidak berani menyatakan perasaannya secara gegabah. Ia coba tenangkan diri, lalu berkata dengan tertawa, aku memang ada sesuatu isi hati, entah kau dapat membantu aku atau tidak. Apalagi yang kau inginkan bantuanku, tanya Bing Xia dengan berdebar hati. Aku ingin bantuan kalian ayah dan anak untuk mencari kabar seseorang, kata In Hang. Bing Xia tidak menyangka bahwa yang dikatakan In Hang adalah urusan mencari orang, maka perasaannya menjadi rada tenang, tapi juga rada kecewa. Segera ia pun bertanya, siapakah gerangan yang kau cari? Seorang susioku, kata Chi In Hang. Beliau sudah menghilang hampir 20 tahun-tahun, kabarnya lari ke daerah Kang Lam, selama ini tiada kabar beritanya. Di antara sesama saudara perguruan, suhu paling baik dengan dia, maka suhu sangat merindukannya. Ayahmu adalah Kang Lam Tai Hiap yang termashur, pergaulannya luas, maka aku minta bantuanmu. Siapakah nama susiokmu itu tanya Bing Xia. Angkatan yang setingkat dengan suhu semuanya memakai nama Tian, maka si susiok yang si Heng itu bernama Tian Hong. Heng Tian Kong Bing Xia mengulangi nama itu sambil merenung sejenak. Rasanya belum pernah ku dengar nama demikian. Bisa jadi Heng Susiok sudah ganti nama, kata Chi In Hong. Tapi sebagai seorang jago kelas wahid, asalkan beliau pernah perlihatkan sejurus dua tentu akan diketahui oleh orang persilatan. Sebagai tokoh utama di daerah Kang Lam, bila ada jagoan dari luar, tentu ayahmu akan diberi laporan. Maka dari itu coba nona ingat kembali, adakah pernah mendengar seorang jago silatuang demikian ini? Jago dari utara memang ada, tapi asal-usul mereka cukup dikenal ayah, rasanya tidak cocok dengan paman guru yang kau katakan itu, lalu Bing Xia menguraikan beberapa nama, umur dan aliran. Memang benar bukanlah Heng Tian Hong yang dimaksudkan Chi In Hong. Padahal ayahku kenal gurumu, tentang menghilangnya susiokmu tentu diketahui pula oleh ayah. Tapi selama ini ayah tidak pernah mengatakan hal ini padaku, kata Bing Xia pula. Apa sebabnya Heng Susiok menghilang selamanya guruku juga tidak pernah ceritakan padaku, tutur Chi In Hong? Aku cuma tahu tidak lama Heng Susiok meninggalkan perguruan lantas menghilang jejaknya. Maka bisa jadi ayahmu juga tidak mengetahui akan kejadian itu. Tiba-tiba Bing Xia ingat sesuatu dan bertanya, semalam ketika kau bergebrak dengan Yang Tian Pek. Agaknya dia terkejut ketika mengadu tangan dengan kau. Lalu kau mengecek kepandainya belum sempurna. Kepandain yang kau sebut itu kalau tidak keliru dengar agaknya bernama Tian. Tian Lui Kang, apa betul? Ya, memang tidak salah, Sahut In Hong. Ini adalah ilmu pukulan istimewa dari perguruan kami, menyerupai kehebatan Kim Kong Chiang dari Xiao Lim Pei. Tapi jarang sekali orang yang mampu menyakinkannya dengan sempurna. Namanya Tian Lui Kang, apakah diciptakan oleh Yang Tian Lui? Tanya Bing Xia. Buakn, jawabin Hang. Tian Lui Kang diciptakan oleh Cikal Bakal Perguruan Kami. Perguruan kami terkenal dengan dua macam ilmu yang khas, yakni ilmu pedang dan ilmu pukulan Tian Lui Kang. Tapi lebih diutamakan adalah Tian Lui Kang. Di antara keempat saudara seperguruan Suhuku, yang Tian Lui adalah murid paling sempurna meyakinkan Tian Lui Kang, sebab itulah kakek guru mengangkat dia sebagai ahli warisnya. Kebetulan angkatan setingkatannya memakai nama Tian, maka kakek guru menganugerahi sekalian nama Tian Lui padanya. Sebenarnya ini merupakan kebanggaan baginya. Tak terduga harapan kakek guru atas dirinya ternyata sia, bukannya mengembangkan nama baik perguruan, bahkan menjual negara demi kepentingan diri sendiri. Banyak melakukan kejahatan pasti akan mati sendiri. Betapapun tinggi kepandayan yang Tian Lui belum tentu segala sesuatu akan terkabul dengan leluasa, kata Bing Xia. Gurumu sendiri tidak dapat membiarkan dia berbuat sewenang, tentu pula ayahku takkan tinggal diam. Benar katamu, banyak melakukan kejahatan akhirnya yang Tian Lui pasti akan menerima akibatnya, kata In Hong. Hanya saja guruku ingin membersihkan perguruan sendiri, maka beliau ingin mencari bantuan tenaga dari si Susiok. Menurut peraturan dunia persilatan, untuk mengadakan pembersihan perguruan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang dari perguruan sendiri, orang luar tidak boleh diminta bantuannya. Untuk sementara kita kesampingkan dulu persoalan yang Tian Lui, tiba-tiba Bing Xia berkata, In Hong, aku menjadi ingin lihat sekali lagi kau punya Tian Lui Kang. Tian Lui Kang yang kulatih baru mencapai enam tujuh bagian, menghadapi yang Tian Pak semalam aku menggunakannya, buat apakah suruh aku pamer lagi. Janganlah kau rendah hati, coba perlihatkan padaku, gunakan pohon ini sebagai percobaan, kata Bing Xia. Atas permintaan Xiao Xia, terpaksa aku main sedikit, kata In Hong dengan tertawa. Segera telapak tangannya memutar suatu lingkaran, terdengar suara menderu yang dijangkitkan tenaga pukulannya itu, menyusul ia terus menghantam batang pohon. Pohon itu cukup besar, tampaknya tidak bergoyah sedikit pun, tapi selang sebentar terdengarlah suara kerak-kerak yang ramai, berpuluh tangkai pohon sama patah dan rontok jatuh. Daun pohon yang memang sudah rontok, kini pohon itu menjadi tinggal batangnya saja yang gundul. Jika guruku yang menggunakan Tian Lui Kang ini, sekali hantam pohon ini akan dirobohkan, kepandaianku sendiri memang masih selisih jauh, kata In Hong. Hati Bing Xia terkesiap mengingat kepandaian yang Tian Lui masih lebih tinggi daripada guru Chi In Hong sebagaimana dikatakan pemuda itu tadi. Melihat Bing Xia seperti ngilamun, In Hong bertanya, sebab apa tampaknya kau sangat menaruh minat terhadap Tian Lui Kang? Bing Xia tidak lantas menjawab, sejenak kemudian ia seperti menggumam sendiri, ya, memang betul, gayanya dan kelihayannya sama, terang pasti Tian Lui Kang adanya. Kau bilang apa tanya In Hong heran. Aku pernah melihat seorang yang juga mahir menggunakan Tian Lui Kang, sahut Bing Xia. Apa betul? Siapakah dia? Dimana tanya In Hong pula dengan tidak sabar. Kulihat orang itu kira-kira empat tahun yang lalu, tatkala mana dia cuma seorang pemuda berusia dua puluhan, dengan sendirinya dia bukan si Susiokmu, jawab Bing Xia. Tapi karena mahir Tian Lui Kang, bisa jadi dia adalah anak murid si Susiokmu itu. Maka terbayanglah dalam benak Bing Xia suatu adegan di masa lampau. Empat tahun yang lalu, ketika itu Bing Xia baru berumur 17, ilmu silat keluarganya baru saja tamat di pelajarinya. Tahun itu ayahnya berangkat ke utara untuk menemui seorang kawan, lantaran kepandayan Bing Xia masih cetek, khawatir terjadi apa-apa, maka Beng Xiaokeng tidak membawa serta putrinya itu. Beng Xiaokeng mempunyai seorang tachi anak paman yang menikah dengan Giam Seng Tu, seorang pendekar besar di Sujuan Barat. Giam Seng Tu, punya seorang anak perempuan bernama Giam Wan dan berguru kepada Bush yang sini dari Gobi Pei. Usia Giam Wan lebih tua 2 tahun daripada Bing Xia, sudah tamat belajar ilmu silat dan sedang menjadi gadis pingitan yang menantikan jodoh. Khawatir anak perempuannya kesepian di rumah, Beng Xiaokeng lantas suruh Bing Xia pergi ke rumah Giam Seng Tu sekalian menyambangi Piao Chi, Tachi Misan, yang belum pernah dikenalnya itu. Setiba di rumah Seng Bibi, sudah tentu suasana sangat menghirangkan pertemuan antara Bibi dan keponakan itu. Cuma Bing Xia menjadi heran ketiga Seng Paman dan Tachi Misan tidak nampak menyambut kedatangannya. Syukur sebelum dia bertanya, Seng Bibi sudah lantas menyuruh pelayan pergi memanggil Seng Sioccia, putri. Apakah Paman tidak di rumah? Tanya Bing Xia kemudian. Tadi baru kedatangan seorang tamu, tamu itu pun kenalan Piao Chi-mu, maka anak Wan lagi mengiringi ayahnya menemui tamu, tutur bibinya. Jika begitu, biarlah bila tetamu sudah pergi baru ku temui Piao Chi, ujar Bing Xia. Tamunya seorang lelaki, sebagai anak perempuan, Piao Chi-mu hanya sekedar menemuinya saja dan segera akan mengundurkan diri, tentu sebentar saja kewajibannya sudah selesai, tutur Seng Bibi. Bing Xia sendiri sudah biasa hidup bebas, ia menjadi heran keluarga Seng Bibi ternyat masih begini kolot. Tidak lama benar juga Giam Wan sudah muncul, sudah lama sesama saudara Misan mengenal nama saja, untuk pertama kalinya sekarang mereka bertemu Muka. Waktu itu Bing Xia belum lagi kenal Tuhong, belum punya teman yang sebaya, maka ia menjadi sangat senang melihat Seng Piao Chi serba cantik dan pintar serta tinggi pula ilmu silatnya. Dalam waktu singkat saja kedua saudara Misan menjadi sangat akrab. Giam Wan tampaknya sangat senang, cuma terkadang pikirannya seperti rada bimbang, seakan-akan terganggu oleh suatu urusan. Meski waktu itu Bing Xia belum paham soal kehidupan, tapi ia pun dapat menduga Seng Piao Chi tentu punya ganjelan hati apa-apa, hanya saja baru bertemu untuk pertama kali ia merasa tidak enak untuk cari tahu. Pagi-pagi tadi ku dengar suara burung kutilang berkicau, benar saja kita kedatangan dua tamu, kata Seng Bibi kepada putrinya, lebih-lebih Piao Moaimu datang dari jauh, kebetulan bagimu mendapatkan teman baru sehingga kau tidak perlu banyak tingkah lagi. Bing Xia, ketahuilah bahwa Piao Chi mu ini terlalu liar, selalu minta aku meluluskan dia berkelana di dunia Kang O. Padahal anak perempuan sepantasnya berdiam di rumah, selalu menonjolkan diri di luar bukanlah hal-hal yang baik. Bing Xia tidak berani mendebat Seng Bibi, tapi ia pun berkata dengan tertawa, sifatku juga suka keliharan, sejak kecil ayah sudah biasa membawa aku berkelanakian kemari, malahan aku menjadi uringan ketika sekali ini beliau tidak membawa serta deriku ke daerah utara. Seng Bibi mengerut kening, katanya, usiamu masih kecil, tidak menjadi soal keliharan di depan umum. Tapi dua tahun lagi ku kira ayahmu sudah waktunya membatasi gerak-gerikmu. Eh, ibu ini memangnya kenapa? Tiaw Muai baru saja datang dan engka sudah menghajar adat padanya, ujar Giam Wan dengan tertawa. Ya, ya, aku tahu anak muda seperti kalian ini tentu anggap kami yang tua ini suka bawel, cerewet melulu. Tapi ketahuilah bahwa justru karena sayang padamu, makanya terpaksa aku harus banyak omong, kata Seng Bibi dengan tertawa. Bing Xia meski aku bukan saudara sekandung ayahmu, tapi sanak pamilikku hanya dia saja seorang yang setingkatan dengan aku, makanya aku anggapkah seperti anak perempuanku sendiri, tentu kau takkan menganggap bibimu ini cerewet. Sesungguhnya dalam hati Bing Xia merasa tidak sepaham, tapi terpaksa menjawab, Ya, banyak terima kasih atas petuah Bibi. Sebenarnya Seng Bibi hendak buka suara pula, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah orang, kiranya Giam Seng itu sedang mengantar keberangkatan tamu. Ketika Bing Xia memandang keluar melalui balik jendela, dilihatnya tamu itu adalah seorang pemuda yang gagah dan cakep. Saat itu Giam Wan tertampak juga menggeser mendekati jendela, dan memandang keluar dengan termangu-mangu. Anak Wan, ambilkan secangkir dan tiba-tiba Giam Hu Jin, ibunya berseru. Wajah Giam Wan menjadi merah dan cepat mengiakan. Padahal tidak sedikit pelayan yang menunggu perintah, Giam Hu Jin tidak menyuruh pelayan sebaliknya menyuruh anak perempuannya, terang hanya sebagai alasan belaka untuk menyingkirkan anak perempuannya dari situ. Selesai antar tamu, Giam Seng Tu lalu datang menemui Bing Xia. Apakah tamunya sudah pergi tanya Giam Hu Jin? Ya, aku tidak menahan dia, rupanya dia sendiri merasa kikuk duduk terlalu lama, terpaksa mohon diri, ujar Giam Seng Tu. Setelah menghela nafas, lalu katanya pula, kalau dibicarakan sesungguhnya aku masih utang budi padanya, tapi apa boleh buat, tiada jalan lain. Bing Xia merasa bingung oleh kata-kata itu, ia heran sikap Seng Paman itu, katanya utang budi pada orang, tapi mengapa bersikap begitu tawar terhadap tamunya itu? Apa boleh buat, entah apa artinya istilah ini? Dalam pada itu Giam Wan telah keluar lagi membawakan debuatnya ibunya, tanyanya, ayah, tamu datang dari jauh, mengapa tidak suruh dia tinggal barang satu dua hari di sini? Di rumah banyak anggota keluarga perempuan, tidak pantas menerima tamu, jawab Giam Seng Tu dengan hambar. Diam-diam bing Xia anggap Seng Paman juga berpikiran kolot, benar-benar pasangan setimpal dengan Seng Bibi. Apakah orang ini adalah pemuda yang kalian kenal di Xiaokim Juan dahulu itu tanya Giam Hu Jin. Melihat usianya masih sangat muda, tak nyana dia memiliki kepandaian begitu hebat, Ya, kalau tidak mendapat bantuannya, waktu itu aku pasti akan dikalahkan Tine Lam Jit Hao walaupun jiwaku dan keselamatan anak Wan bisa diselamatkan, kata Giam Seng Tu. Bing Xia menjadi heran dan kejut, ia tahu pamannya itu terkenal sebagai Cuan Setai Hiap, pendekar su Cuan Barat, betapa tinggi ilmu silatnya tidak perlu dijelaskan. Tapi kedengarannya hampir-hampir dia sukar menyelamatkan diri bila mana tidak ditolong oleh pemut yang bertambu tadi. Tiba-tiba terdengar Giam Seng Tu bertanya, Bing Xia, kau sudah bertunangan belum? Air muka Bing Xia menjadi merah, sahutnya dengan kikuk, usiaku masih terlalu muda, selamanya ayah juga tak pernah bicarakan soal ini denganku. Apakah kau bermaksud menjadi comblang bagi Bing Xia selagi yang hujan dengan tertawa? Benar, sahut Giam Seng Tu. Kebetulan sekarang ada seorang calon yang setimpal, cuma sayang entah kapan barulah Xiao Kang dapat pulang, mungkin aku sendiri tiada tempo buat mengunjungi dia di Kang Lam. Tidak, tidak, aku akan mengawani ayah untuk selama hidup, kata Bing Xia dengan muka merah jengah. Ah, omongan anak kecil saja, goda Giam Hujin. Tapi usia Bing Xia memang benar masih terlalu kecil, maka persoalan ini boleh dibicarakan lagi kelak. Oh, ya, aku pun tidak tahu maksud kedatangan orang itu. Apakah dia inginkan sesuatu berhubung? Dia merasa pernah menolong kau? Terkaanmu benar separuh saja, jawab Giam Seng Tu. Paman, sudilah kau menceritakan kisahmu dahulu tiba-tiba Bing Xia menyelah. Benar, ada baiknya juga ku ceritakan padamu agar angkatan muda seperti kalian ini bisa lebih tahu betapa culasnya orang Kang Ho pada umumnya, bahwasannya di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai, kata Giam Seng Tu. Permulaan tahun ini aku membawa anak Wan pergi ke Xiao Kim Juan untuk menemui seorang supeknya, Guru Wan Ji adalah Bu Siang Sin Ni, ketua Go Bi Pei sekarang, tapi paman gurunya itu tinggal mengasingkan diri di Jing Tiok Lin di daerah Xiao Kim Juan. Keberangkatanku itu tidak terjadi apa-apa, tapi waktu pulang, ketika lewat di Jing Leongkeng yang tempatnya berbahaya itu telah ketemu dengan Tin Lem Jit Hao, tujuh harimau dari Tin Lem, Yunan, Selatan. Ketujuh orang itu adalah bandit terkenal di daerah Tin Lem, mereka angkat saudara dan menyebut diri mereka sebagai tujuh harimau. Entah mengapa mereka pun datang ke Xiao Kim Juan dan kebetulan kepergok di tengah jalan. Aku memang ada sedikit perselisihan dengan Toan Tiam Jong, kepala dari Tin Lem Jit Hao itu, kini kepergok di tengah jalan sudah tentu sukar menghindarkan pertarungan sengit. Aku sudah melukai dua orang di antara mereka, sebaliknya kena disambit senjata rahasia berbisa oleh Toan Tiam Jong, di bawah kerubutan mereka, akhirnya aku terkepung dan sukar meloloskan diri. Pada saat yang gawat itu, aku sudah nekat akan mengadu jiwa dengan mereka, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda, datanglah seorang penolong ksatria muda yang bernama Kok Hem Hai, yaitu tamu yang datang tadi, Kok Hem Hai diam-diam bingsia mengulangi nama itu di dalam hati. Aneh, belum pernah terdengar nama ini. Mengapa seorang ksatria muda begini tak pernah kudengar dari cerita ayah? Apakah ayah juga tidak mengenalnya? Ilmu silat pemuda Shiko itu sangat hebat, demikian Giam Seng Tu melanjutkan, dengan ilmu pedang dan pukulannya dia melukai pula dua orang di antara Tin Lem Jit Hao, jadi sudah lebih separoh di antara ketujuh orang itu sudah terluka, sisanya merasa tidak sanggup melawan lebih jauh, terpaksa mereka melarikan diri dengan membawa kawan-kawannya yang luka. Ai, sungguh memalukan jika dipikir. Aku sudah malang melintang seumur hidup di dunia kangong, siapa tahu di waktu tua harus menerima budi pertolongan dari seorang muda. Bagaimana asal usul orang itu tanya Bing Xia? Waktu itu aku terluka senjata rahasia berbisa sehingga tidak sempat bicara dengan dia, sahut Giam Seng Tu. Aku cuma tanya namanya, lalu mengundangnya kemari untuk bertemu kembali. Kedatangannya hari ini adalah untuk memenuhi undanganku itu. Ya, aku pun ingin tanya padamu, apakah kini kau sudah tahu asal usulnya selagi am hujin? Dan apapunlah maksud tujuan kedatangannya hari ini? Inginkan balas budi darimu atau ada kehendak lain? Semula anak Wan ikut hadir, kuatir timbulkan salah paham, aku meras tidak enak untuk tanya asal usulnya, tutur Giam Seng Tu. Kemudian setelah Wan Ji mengundurkan diri, dalam pembicaraanku dengan dia, rasanya kurang cocok, tidak lama kemudian ia pun terburu-buru mohon diri, maka kembali aku tidak sempat menanyai dia. Dengan rasa ingin tahu Bing Xia menyelah pula, jika orang ini pernah membantu kesukaran paman, pada saat berbahaya, mengapa dalam pembicaraan kalian terasa tidak cocok pula? Sebagai seorang yang merasa hutang budi, undanganku padanya agar berkunjung ke sini adalah karena aku ingin tahu apakah dia pun ingin bantuanku untuk menyelesaikan sesuatu, tutur Giam Seng Tu. Tak ku duga, setelah mengetahui maksud tujuan kedatangannya, aku sendiri menjadi serba susah. Terpaksa aku memberi gambaran secara samar-samar bahwa persoalan yang dia inginkan terpaksa tak bisa ku terima. Dia inginkan apa darimu? Tanya Giam Hu Jin. Dia tidak langsung memohon padaku, soal demikian memangnya juga tidak leluasa dikatakan langsung padaku olehnya sendiri, sahut Giam Seng Tu dengan ogahan untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Sesungguhnya urusan apa? Yang hadir di sini toh tiada orang luar, boleh terangkan saja, ujar Giam Hu Jin. Dia membawa surat dari tokoh Jing Siap Pei Giyok Hang To Tiang, isi suratnya ada maksud melamar, tutur Giam Seng Tu. Sejak tadi Giam Hu Jin ikut mendengarkan dengan prihatin, mukanya menjadi merah ketika mendengar ayahnya bilang melamar, sebab sudah jelas yang dilamar adalah dia. Oh, kiranya Giyok Hang To Tiang mendak menjadi perantara bagi Piao Chi, kan baik sekali urusan ini ujar Bing Xia. Dalam anggapannya, pemuda Shiko itu berilmu tinggi, cakap pula serta pernah menolong pamannya, kalau dijodohkan Seng Piao Chi jelas adalah pasangan yang sangat setimpal. Tapi sekilas dilihatnya air muka Seng Paman rada masam, hal ini membuatnya bingung juga. Giam Hu Jin telak meliriki Bing Xia, agaknya merasa si Nona terlalu banyak ikut bicara, dengan hambar nyonya rumah itu berkata padanya, Piao Chi mu sudah punya tunangan. Keruan Bing Xia menjadi kikuk, cepat ia berkata, Oh, jika begitu aku harus ucapkan selamat kepada Piao Chi, maafkan aku tidak tahu sebelum ini. Siapakah tunangan Piao Chi? Putera seorang pamanmu, anak murid Butong Pei, Tio Goan Kiat namanya, kata Giam Hu Jin. Kemudian Giam Seng Tu menutur pula, setelah membaca surat Giyok Hang To Tiang, aku tidak memberi komentar apa-apa. Setelah mengobrol sejenak barulah aku beritahukan kepada tamu kita bahwa tanggal 8 bulan 2 tahun depan nanti diharap dia dan Giyok Hang To Tiang Sudi hadir meramaikan perjamuan yang akan kita adakan. Hah, demi mendengar ucapanku itu, air mukanya sebentar merah dan sebentar lagi pucat, lalu mohon diri padaku. Aku merasa tidak enak, tapi apa boleh buat? Jika urusan lain, biarpun masuk lautan api juga akan ku lakukan untuk membalas budinya. Anak Wan, Giam Hu Jin berkata dengan nada dingin, kau adalah gadis yang hampir menikah, selanjutnya tingkah lakumu harus dijaga sebaiknya. Meski orang itu ada budi terhadap kita, namun kau sudah menjumpainya sekali sebagai tanda terima kasih padanya, selanjutnya kau jangan berhubungan lagi dengan dia. Jika ibu mencurigai aku, boleh aku ditutup saja di dalam kamar, sahut Giam Wan. Hektometer, ada hubungan apa antara dia dengan aku? Jika ayah tidak suruh aku menemuinya, masakah aku tahu siapa tamu kita tadi? Aku cuma mengingatkan kebaikan bagimu saja untuk menjaga segala kemungkinan, mengapa kau uringan padaku kata Giam Hu Jin. Sudahlah, urusan sudah lalu tak perlu dipikirkan lagi, selagi yang sengtu. Kukira selanjutnya dia pun takkan datang lagi ke sini. Aku memang tidak perlu pikir lagi, tapi bagaimana kau bisa melupakan dia ujar Giam Hu Jin. Kau telah utang budi padanya, sebelum membalas kebaikan orang apakah hatimu bisa tenteram kau memang istriku yang sejati, sahut Giam sengtu dengan tertawa. Aku memang tidak biasa menerima kebaikan dari orang lain, apalagi kebaikan dari anak muda, mau tak mau aku harus mencari jalan untuk membalasnya. Cuma sayang kita tidak mempunyai anak perempuan yang lain, Giam Hu Jin memandang sekejap kepada Bing Xia, lalu bertanya, anak Xia, bagaimana pendapatmu tentang pemuda Shikok itu? Aku tidak kenal dia, dari mana bisa tahu sahut Bing Xia. Cuma dia mampu menolong paman, tentu ilmu silatnya sangat tinggi. Ya, orangnya juga cakep, sambung Giam Hu Jin. Hanya asal-usulnya saja yang tidak jelas. Tapi soal ini pun gampang, Giyok Hang To Tiang adalah teman baik pamanmu, kelak kita dapat mencari keterangan kepada Giyok Hang To Tiang. Betapapun bodoh Bing Xia juga tahu apa maksud Seng Bibi itu, apalagi dia adalah gadis cuerdik, hanya usianya masih kecil, dalam soal laki-laki dan perempuan belum pernah terpikir olehnya. Namun kini ia pun sadar akan kata-kata paman dan bibinya itu, pikirnya, pantas berulang paman menanyai aku sudah tunangan belum, kiranya dia bermaksud menggunakan diriku untuk membalas budi kebaikan orang. Hektometer, padahal yang disukai orang itu adalah Piao Chi, masakah aku yang hendak dijadikan pengganti, sungguh paman dan bibi terlalu menilai rendah dan tidak menghormati diriku. Sebagai seorang nona yang berhati polos bersih, karena hatinya kurang senang, pada wajahnya lantas kelihatan. Maka ia tidak memberi reaksi apa-apa lagi dan membiarkan paman dan bibinya bicara sendiri. Rupanya Giam Wan dapat merasakan suasana yang kurang harmonis itu. Segera ia mohon diri dan mengajak Bing Xia kembali ke kamarnya. Setelah masuk kamar dan tutup pintu, dengan tertawa Giam Wan lantas berkata kepada Bing Xia, memang begitulah sifat ibu, sungguh aku pun ikut riku. Tentunya Piao Muai merasa kepala pusing oleh kata-katanya tadi bukan? Kalau tabiat ayahku cukup dapat mengikuti pikiran anak muda, ujar Bing Xia. Tapi biarpun bibir ada keras terhadapmu, betapapun juga timbul dari kasih sayang seorang ibu yang inginkan kebaikan anaknya. Aku sangat iri mempunyai baik seperti kau, kata Giam Wan. Malahan ibuku juga sangat sayang padamu, kau paham tidak? Beliau tadi bermaksud menjadi comblang bagimu, dan bagaimana dengan pendapatmu? Yang dilamar adalah kau, bagaimana pendapatmu sendiri belum lagi kau katakan padaku, kata Bing Xia dengan tertawa. Tiba-tiba airmu kagiam wan berubah masam, matanya menjadi merah basah. Bing Xia menjadi menyesal akan ucapannya itu, cepat ia menambahkan, maaf, Tiao Chi aku sembarangan omong dan melupakan kawakan menikah beberapa bulan lagi. Bakal Tiao Chi Hu, kakak ipar, adalah anak murid aliran ternama, ilmu silatnya tentu pilihan. Apakah kalian sudah pernah bertemu muka? Kami dipertunangkan sejak kecil, sahut Giam Wan. Dia pernah kemari, tapi aku tak pernah menjumpai dia. Sudahlah, kita jangan bicara soal ini lagi. Bagaimana kalau kau mengajarkan beberapa jurus ilmu pedang ajaran ayahmu yang terkenal sakti itu? Bing Xia menduga tentunya Giam Wan tidak begitu suka kepada calon suaminya itu. Maka ia pun tidak tanya lebih jauh, segera mereka bicara urusan ilmu silat masing-masing dan saling tukar pikiran, karena perangai keduanya hampir sama, maka satu sama lain merasa saling mencocoki. Malamnya Bing Xia tidur sekamar dengan Giam Wan. Sebelum tidur Giam Wan menyalakan dupa kayu wangi di suatu anglo kecil, katanya, bau kayu cendana yang harum mempunyai kasiat menenangkan pikiran, maka aku menjadi biasa tidur dengan membakar dupa ini. Bing Xia coba menghirup bau harum itu, tanpa terasa ia menguap ngantuk, katanya, ya, sedap sekali baunya, aku menjadi ingin tidur juga. Kau tentu sangat lelah dalam perjalanan, memangnya kau perlu tidur dengan senyenyaknya, kata Giam Wan dengan tertawa. Semalaman tiada kejadian apa-apa, besok paginya ketika Bing Xia mendusin, ia melihat matahari sudah terbit tinggi di angkasa, ternyata bangunnya justru Giam Wan yang memanggilnya. Bing Xia mengira badannya terlalu capek sehingga tidurnya begitu lelap, maka ia pun tidak menaruh perhatian apa-apa. Sejak itu, setiap hari selalu begitu saja, bila iseng, kedua saudara misan lantas berlatih silat di taman bunga. Melihat keakraban kedua nona itu, Giam Seng tu suami istri juga sangat senang. Lantaran urusan tempoh hari suasana menjadi kurang menyenangkan, maka baik Giam Hujan maupun Bing Xia selalu menghindarkan persoalan yang menyangkut si dia bagi Giam Wan itu. Selama tinggal di rumah Seng Bibi, selain terkadang merasa Seng Bibi agak cerwet, tapi pada umumnya Bing Xia merasa kekerasan tinggal di situ. Cuma setelah lewat beberapa hari, ada sesuatu yang membuat Bing Xia rada heran, yaitu setiap pagi hari terjadi seperti pagi hari kedua ketika dia datang, selalu Giam Wan yang membangunkan dia, kalau tidak mungkin sekali Bing Xia akan tertidur sampai siang hari. Setiap malam sebelum tidur, seperti biasa Giam Wan pasti menyalakan dupa wangi. Lewat beberapa hari, mau tak mau tombol curiga Bing Xia. Pikirnya di dalam hati, malam pertama itu bisa jadi aku terlalu lelah sehingga tidurnya lupa daratan. Tapi sesudah sekian hari, mengapa tidurku masih tetap begini lelap? Biarpun dupa wangi ini mempunyai kasiat menenangkan pikiran, rasanya toh tidak sampai lup bangun terusan. Ayah Bing Xia adalah seorang Kangong kawakan, pada umumnya orang yang biasa berkelana di Kangong tentu membekal beberapa macam obatan, seperti obat luka dan obat penawar racun. Bing Xiaokeng mempunyai obat penawar bikinan sendiri, namanya Gio Klohwan, Pil Mwan Putih, sangat mujarap untuk menyegarkan pikiran bila terkena obat bius. Maka bila keluar rumah Bing Xia sendiri juga membawa beberapa macam obat itu sebagaimana ayahnya sering memberi pesan agar siap sedia bagi segala kemungkinan, terutama menghadapi orang Kangowi yang culas dan jahat. Sudah tentu Bing Xia percaya Gio Mwan takkan membuat celaka padanya, ya pih ia menyangsikan dupa cendana yang dibakar Seng Piau Chi itu apakah obat tidur? Kalau tidak mengapa tidurnya begitu lelap sehingga waktu pagi selalu mesti dibangunkan? Karena itu, malamnya Bing Xia telah minum obat penawar lebih dulu serta memperhatikan setiap gerak-gerik Seng Piau Chi kira-kira mendekati tengah malam, didengarnya ada suara kresak-kersek, kiranya diam-diam Gio Mwan telah bangun dan ganti pakaian. Dari cahaya bulan yang menembus masuk melalui jendela samar-samar terlihat Gio Mwan mengganti pakaian hitam mulus, yaitu pakaian peranti keluar malam. Baru sekarang Bing Xia paham duduknya perkara, kiranya setiap malam Piau Chi selalu keluar kamar dengan mengelabui diriku. Dan kemanakah dia pergi? Dasar usianya masih muda, hakikatnya dia tidak pikir bahwa Seng Piau Chi sengaja keluar rumah malam di luar tahunya, maka sepantasnya dia mesti menghindari mencari tahu rahasia Seng Piau Chi. Karena rasa ingin tahu, ia berbalik menguntit di belakang Giam Mwan secara diam-diam. Ginkang Bing Xia jauh lebih tinggi daripada Giam Mwan, apalagi sudah beberapa malam Giam Mwan melihat Bing Xia tidur seperti babi, mimpi pun ia tidak menyangka bahwa malam ini bisa terkecuali, sebab itulah sedikit pun ia tidak curiga diukuti Bing Xia. Di bawah sinar bulan yang remang, Bing Xia menguntit masuk hutan cemara di belakang rumah keluarga Giam itu tiba-tiba didengarnya Seng Piau Chi bertepuk tangan pelahan tiga kali, menyusul di dalam hutan ada orang membalas tepuk tangan tiga kali pula. Baru sekarang Bing Xia tahu Seng Piau Chi ada perjanjian bertemu dengan orang, ia menjadi menyesal telah menguntit datang, sungguh tidak pantas dia mengintip rahasia orang. Akan tetapi sudah terlambat biarpun ia bermaksud memutar balik, terpaksa Bing Xia melompat ke atas pohon yang rindang agar tidak diketahui orang yang akan ditemui Giam Mwan itu. Baru saja Bing Xia menyembunyikan diri, tiba-tiba sesosok bayangan sudah melayang tiba. Ketika Bing Xia memandang dari atas, ternyata pendatang ini adalah pemuda cakap Shiko yang bertemu ke rumah Giam Mwan itu. Keruan ia terkejut, kiranya orang ini belum pergi, tapi setiap malam mengadakan pertemuan rahasia dengan Piau Chi di sini. Ai, sungguh berani dia, begitu pula Piau Chi, kalau diketahui oleh Paman dan Bibi entah akan bagaimana akibatnya? Dalam pada itu terdengar Kok Hem Hai lagi berkata, Adik Wan, malam ini mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir, maka aku datang untuk mohon diri padamu. Rupanya Giam Mwan terkejut, tanyanya, Apa kau, kau akan pergi? Benar, Sahut Kok Hem Hai. Besok juga aku pulang. Kera kita ini ku kira bukan kera yang baik. Aku selalu khawatir bagi dirimu yang keluar menemui aku setiap malam. Kata peribahasa, terlalu sering naik gunung akhirnya pasti kepergok harimau. Pada suatu hari perbuatan kita ini pasti akan diketahui oleh ayah bundamu. Padahal ayah bundamu begitu keras, mungkin kau akan dianggap merusak nama baik keluarga dan takkan mengampuni dirimu. Kau jangan khawatir tentang ini, ayah ibuku pasti takkan tahu, kata Giam Mwan dengan tertawa. Berdasar apa kau begitu yakin tanya Kok Hem Hai? Sebab di rumahku telah datang seorang tamu, Tutur Giam Mwan. Oh iya, tempoh hari kau dipanggil pelayan, katanya ada tamu yang datang dari jauh, hal mana belum ku tanyakan padamu sampai sekarang. Siapakah gerangan tamu itu? Tapi apa sangkut pautnya dengan persoalan kita ini? Kau pasti sudah kenal nama ayah tamu kami itu, dia adalah putri kesayangan Kang Lam Tai Hiapeng Xiaokeng, terhitung Piao Moaiku pula. Oh, kiranya Kang Lam Tai Hiapeng Xiaokeng adalah pamanmu, ya, memang sudah lama aku mengagumi namanya. Cuma dengan kedatangan Piao Moaimu itu, bukankah kau bertambah satu rintangan, mengapa kau malah anggap lebih leluasa untuk menemui aku? Jika aku sendirian, mungkin sekali ibu akan mengawasi aku dengan sekerasnya. Tapi kini Piao Moaiku datang dan tidur sekamar dengan aku, betapapun ibu pasti tidak menyangka aku selalu keluar menemui kau setiap tengah malam. Apakah kau telah menceritakan persoalan kita kepada Piao Moaimu dan sudah bersekongkol dengan dia agar menutupi rahasiamu? Tidak, kata Giam Wan. Setiap malam aku mencampurkan sesuatu wangian dikala membakar dupa gaharu, namanya Hek Kam Hiang, kasiatnya sama seperti dupa pembius, setiap orang yang menyedot bau harum dupa itu tentu akan tertidur nyenyak sampai pagi, bahkan takkan mendusin bila tidak dibangunkan. Kok Hem Hai tampak geleng kepala, katanya, kira begini hanya bisa langsung untuk sementara saja dan tidak bisa berlangsung selamanya. bahwa rasanya juga tidak pantas memperlakukan Piao Moaimu secara demikian. Aku terpaksa, kata Giam Wan. Mestinya aku ingin minggat bersama kau, tapi kau tidak mau. Coba katakan, apakah kau punya akal baik bagi hari depan kita? Entahlah, aku pun tidak tahu, sahut Kok Hem Hai dengan menghela nafas. Tapi aku, tahu musim semi tahun depan kau akan menikah, ayahmu sendiri yang memberitahukan hal ini padaku. Maka aku tak dapat merusah nama baik dan kesucian dirimu. Oh, jadi kau anggap persoalan kita sudah tak bisa diubah, makanya ingin pergi saja dan habis perkara? Tidak, tidak, aku bukan manusia demikian, hendaklah kau jangan salah paham, cepat. Kok Hem Hai menjawab. Tapi, ai, entah apa yang harus ku katakan, aku sendiri belum ada akal yang baik, cuma, tiba-tiba Giam Wan mengikik tertawa, katanya, aku malah mempunyai pendapat yang baik, pendapat baik apa tanyalah Hem Hai. Tentang Piao Mo Aiku, sahut Giam Wan. Baik wajahnya maupun ilmu silatnya adalah kelas pilihan, hanya sayang usianya masih sedikit muda. Mendengar dirinya disinggung, diam-diam Bing Xia mengomeli keberangsekan Seng Piao Chi. Tapi Kok Hem Hai lantas berkata dengan sikap sungguh-sungguh, adik Wan, jangankah sembarangan bergurau. Dalam hatiku hanya ada kau seorang, masakah kau masih tidak percaya padaku? Pendek kata, hubungan kita andai kata tak bisa berlangsung, maka selama hidup ini aku pun takkan menikah, memangnya kau bertekad begitu, apakah aku takkan sama ujar Giam Wan? Betapa nama baikku akan rusak seperti katamu, bila kita berdua tak bisa terikat menjadi suami istri, masakah aku mau dinikahkan dengan orang lain? Bukan maksudku hendak meninggalkan kau dan habis perkara, aku cuma ingin pulang untuk berunding dengan Giyok Hang Totiang, ingin ku minta beliau memikirkan akal yang baik bagi kita berdua. Begitu pula di sini kau pun dapat berdaya upaya dengan segala usaha. Aku bisa berdaya apa? Kukira tiada jalan lain kecuali minggat bersama. Tapi, tapi kau masih dapat memujuk ibumu, anak perempuan tentu lebih leluasa berbicara dengan ibu sendiri. Kau jangan malu, ceritakan terus terang saja pada ibumu bahwa orang yang kau cintai adalah diriku, mohon beliau menyempurnakan jodoh kita ini, kukira bibi tentu akan meluluskan permintaanmu. Giam Wan menggeleng, katanya dengan menghela nafas, biarlah ku katakan terus terang kepadamu, seperti mimpi saja jika kau ingin aku minta bantuan ibu. Watak ibu lebih sukar didekati daripada ayah. Sedikitnya ayah masih ingat kepada budi pertolonganmu dan menyatakan akan membalas kau. Sebaliknya ibu malah melarang aku bertemu lagi dengan kau. Setiap hari dia selalu mengajar aku agar taat kepada tata adat, sedapat mungkin aku akan dipinggit dan harus menuruti jalan pikirannya. Coba, care bagaimana aku harus bicara dengan dia? Jika demikian mohon saja kepada ayahmu, mungkin ada harapan kata hemhlai. Kembali Giam Wan menghela nafas, katanya, keluarga Tio adalah kawan baik ayah, dia pasti tidak mengizinkan dibatalkannya perjodohanku. Meski sifat tayah tidak sekukuh ibu, tapi beliau juga seorang yang suka menjaga nama baik, hal-hal yang dianggapnya akan merusak kehormatan keluarga betapapun takkan dilakukannya. Dengan bantuanmu kepada ayahku di Siokim Juan, tadinya ku kira urusan kita akan ada perubahan, siapa tahu masih tetap begini. Oh iya, aku menjadi ingin tanya padamu, mengapa tempoh hari sedemikian kebetulan sehingga kau memergoki kejadian itu bukan kebetulan, tapi aku sengaja mengikuti kalian, sahut kok hemhai tertawa. Kau mengatakan akan mengadakan perjalanan ke Siokim Juan, maka aku sudah menunggu hampir sebulan di jalanan sana, malahan tin lemjit hao baru datang kemudian. Sampai di sini baru bing siatau duduknya perkara, Seng Piao Chi dan kok hemhai sudah lama kenal, jadi bukan sekali melihat lantas jatuh cinta. Sungguh sayang, jerih payahmu ternyata siablaka, kata Giam Wan. Maksudmu akan pulang berunding dengan Giyok Hang Toti yang kukira tak bisa banyak menolong persoalan kita. Biarpun Giyok Hang Toti yang adalah orang yang dihormati ayahku, tapi lebih penting adalah kehormatan keluarga, betapapun ayah takkan sudi punya anak perempuan yang membatalkan pertunangan yang dia tetapkan sendiri. Jika begini, jadi kita benar-benar tidak punya akal lagi kata hemhai. Dengan caraku, kau sendiri tidak setuju, ujar Giam Wan sambil menghela nafas. Minggat maksudmu hemhai menegas. Benar. Selain minggat masakah masih ada jalan lain? Apakah takkan membuat murka ayah bundamu nanti? Aku khawatir kau takkan tahan omongan iseng orang luar, kelak kau akan malu di depan umum, kau bisa menyesal. Sudah kupikirkan sebelumnya, memang kepergian kita begini saja tentu akan membuat ayah ibu marah besar, tentu aku takkan diakui lagi sebagai anak. Tapi selang tiga atau lima tahun lagi bila ayah ibu sudah tambah tua, tentu mereka akan merindukan diriku. Tatkala mana kita dapat mohon ampun kepada mereka, ku kira beliau itu besar kemungkinan akan menerima kembali kita. Mengenai omongan iseng orang luar hakikatnya tidak menjadi soal bagiku. Ini adalah urusan pribadi kita berdua, asalkan kita bahagia, peduli apa dengan omongan orang lain mendengarkan sampai di sini, diam-diam bing sia memuji akan tekat seng piau chi yang teguh itu. Sebagai lelaki tampaknya Kok Hem Hai malahan penakut. Sebenarnya bing sia sendiri semula tidak dapat menyetujui kera mingkat seng piau chi itu, tapi sekarang tanpa terasa ia menjadi terpengaruh oleh keberanian giam wan itu dan berbalik khawatir kalau Kok Hem Hai tidak berani menerima ajakan giam wan. Pada saat itulah ada angin meniup semak rumput berkeresekan, lantaran sedang mendengar dengan penuh perhatian, sama sekali bing sia tidak tahu bahwa suara desiran angin itu rada luar biasa. Tiba-tiba terdengar Kok Hem Hai berkata dengan tegas, baik, jika kau tidak takut apalagi yang ku takuti? Apakah kau perlu pulang dulu kemasi barang-barangmu? Tidak, aku cuma inginkan kau, lain-lain aku tidak perlu lagi, ujar giam wan dengan tertawa girang. Baik, sekarang juga kita lantas berangkat ajak Hem Hai. Tapi mendadak suara seorang menjengitnya, hektometer, berangkat? Apakah begitu gampang sesukamu? Menyusul dari semak rumput sana sekonyong-konyong melompat keluar lima orang, yang bersuara itu adalah seorang pemuda berumur likuran, tangan memengang pedang, mukanya bersengut, terang menahan gusar yang tak terhingga. Keruan Kok Hem Hai terkejut. Kau, kau sih belum lagi habis kata siapa terucapkan. Dalam hati ia sudah paham beberapa bagian sehingga tidak jadi tanya lebih lanjut. Pemuda tadi menjengek pula, hektometer, orang shiko, mungkin kau tidak kenal aku, tapi perempuan hina itu tentu kenal diriku. Seorang laki-laki jangkung yang mengikut di sebelahnya lantas mendengus pula, nah, sudah ku katakan bakal binimu bergendakan dengan orang lain, tapi kau tidak percaya, sekarang kau menyaksikannya sendiri bukan? Tangkap maling tangkap bukti, tangkap perjanahan tangkap duanya, sekarang mereka tertangkap basah, bukti sudah nyata, buat apa kau banyak cincong lagi dengan mereka? Kiranya pemuda tadi adalah bakal suami Giam Wan, yaitu Tiogo Ankiat. Dia pernah berkunjung ke rumah Giam Sengtu beberapa kali, meski Giam Wan tidak pernah menemuinya, tapi pernah juga mengintip dari balik kerai, maka kenal padanya. Tiga orang lainnya juga dikenali Giam Wan sebagai saudara seperguruan Tiogo Ankiat, hanya laki-laki jangkung itu saja tidak diketahui siapa gerangannya. Dengan nada dingin Giam Wan lantas menanggapi, karena kau sudah menyaksikan sendiri, maka aku pun tidak perlu mendustai kau. Yang ku sukai adalah dia, aku tidak mau menikah padamu. Perjodohan ini ditentukan oleh ayahku, maka boleh kau mencari ayah untuk membatalkan pertunangan kita. Jangan lupa untuk membatalkan pertunangan kita.